Apa gue bagi minuman tuh ke penonton, diambil, diminum, botolnya dibalikin. Udah kosong. Yang gak enaknya lagi, basnya waktu itu kita minjem bas sama Emil naif. Mau dipake? Dipake buat main, udah itu lumpur semua. Disitulah Emil agak kecewa lah ibaratnya sama anak-anak naif. Dan kita niat pengen gantiin, meneruskan obornya Sleng kayak gitu. Untuk menyampaikan suara-suara mereka ini kayak gitu. Dan menurut gue, spiritnya The Brandals itu selalu tentang ngebawa pesen sosial, terutama, refleksi kota urban, anti-establishment. Gue gak mau ngomong rebellious tapi kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak cheesy nantinya gitu. Halo, gue Sindu Alpito, balik lagi di Sindu Scoop. Setelah episode sebelumnya kita sempat mulik soal Aksara Records di era yang sama. The Brandals juga lahir dan kita udah sama anak-anak Brandals. Salah satu alasan Sindu Scoop menghadirkan Brandals adalah mereka adalah ikon yang menurut kami pantas untuk didokumentasikan. Salah satunya karena Brandals ini band yang menghidupi namanya. Jadi kalau kemarin gue sempat wawancara Aksara terus kayak cerita, Hanin pulang dari Amerika gitu. Terus ngeliat kalian dibibis gitu. Terus kayak, wah, eh kak, kacau juga kalau ada atas panggung, gini-gini segala macem. Dan Semarag pada masa itu sangat-sangat, apa ya, euforianya sangat-sangat merasuk lah ya gitu ke anak-anak muda di Jakarta gitu. Anak-anak muda yang urban gitu yang mengikuti scene musik ibu kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jadi gue pengen denger langsung sih dari Brandals, gimana cerita mereka menghidupi namanya itu sendiri menjadi Brandalan ibu kota. Selamat datang temen-temen. Selamat datang, terima kasih. Suara lo kalau lagi owner di gede-gede yang gitu tuh ya? Iya. Jadi kayak ini ya, penyiar gitu ya. Di bawah. Di sini ada Mas Eka, Mas Tony, PM, Mas Firman dan Radit ya. Mungkin bisa kita ngobrolin dari balik ke mungkin dua ribuan awal ya, ketika Eka bergabung dengan motif yang akhirnya menjadi Brandals. Bisa cerita transformasinya seperti apa sih? Awalnya tuh si Tony sama yang lain-lain. Sama, ya udah gak ada lagi orangnya sekarang lah. Udah Bayu, Ruli. Lu tau dong gimana tuh Ton? Dari demotif udah tuh, iya kan? Jadi awal gue bikin demotif tuh, sebelumnya justru namanya di taktor dulu. Di taktor. Jadi gue, Edo, Bayu, Almarhum Ruli sama Dodi. Emang kebetulan mereka kan zaman apa, pas 90 akhir tuh, zaman poster mereka mereka udah pada gak nge-band tuh setelah era-era poster udah kelar gitu. Yaudah, akhirnya kita ketemu lagi pada baru rehab, ada yang keluar dari pesantren segala macem. Yaudah, gue ngajak nge-band tuh. Waktu itu Bayu yang gue telepon pertama. Gue bilang, Bayu yuk bikin ben-benan yuk. Terus ya udah, ayo, ayo. Siapa aja anak-anaknya? Yaudah, coba. Gue ngajak Dodi nih. Yaudah, si Bayu ngajak si Almarhum Ruli waktu itu. Terus abis itu nanya-nanya nih, kira-kira siapa vokal gitu. Terus si Bayu ngajuin si Edo. Yaudah, Edo aja. Yaudah deh. Kita latihan di Bogor tuh. Lalu Bogor. Abis itu singkat cerita, kita bikin lagu. Bikin lagu single di DORS waktu itu. Judul lagunya Buron sama Sang Bintang. Nah yang Sang Bintang itu ada tuh di album Brandals yang album pertama. Cuma ganti lirik waktu itu. Yaudah, akhirnya kita rekaman, bikin single itu. Terus kita coba untuk Manggung-manggung. Manggung-manggung, namanya langsung ganti tuh. The Motives. Waktu itu di taktor ternyata udah ada nama band punk di Amerika apa gitu. Akhirnya kita ganti. Namanya The Motives. Udah jalan, siring waktu, akhirnya si Edo harus digantikan. Pertama, masalah waktu. Karena jarak ya, dia di Bogor. Kita sisanya berempat ada di Jakarta. Selalu latihan di Bogor. Jadi waktu itu akhirnya kita coba ngobrolin. Karena Edo juga nggak boleh latihan di luar Bogor gitu. Banyak pertimbangan dari keluarga Ere. Padahal belum PSBB. Iya. Karena bekas. Begitu kan dulu kan anak-anak bekas jangki semua Ere. Yaudah, dengan berat hati Ere kita minta cari solusinya. Gimana dong Ere kita. Yaudah dah. Kata si Bayu, lo tetap nge-band sama gua. Tapi untuk yang ini kayaknya lo nggak usah dulu deh. Gitu. Akhirnya dengan kasarnya di-kick gitu. Terus udah sempet musuhan tuh. Musuhan, musuhan, musuhan. Si Bayu. Musuhannya karena nggak terima atau gimana? Iya nggak terima. Nggak terima waktu itu. Karena kita semua kan emang ngebangun ini band gitu kan. Iya. Terus emang ada berapa lagu yang udah kita ciptain waktu jaman masih sama Edo. Waduhnya saat udah di 100 km per jam sama marching tuh. Itu udah bikin nadanya tuh waktu itu. Cuman belum dieksekusi waktu itu sama Edo. Terus ya udah akhirnya kita udah Ere Edo ngambek. Terus si Bayu ngajak si Eka waktu itu. Lo baru balik ya dari Australia ya? Iya. Gue yang menyodorkan diri sih lebih tepatnya. Oh. Itu. Kebetulan emang Bayu kan ngeband-ngebandan. Suka ngeband-ngebandan sama si Eka tuh ngejamming-jamming. Terus si Bayu ngomong sama gue sama Ruli sama Dodi. Sementara siapa nih vokalis nih buat kita latihan gitu. Yaudah si Ruli coba aja abang gue gitu. Yaudah cobain deh. Terus yaudah. Bulu si Bayu ngobrol sama Ruli. Jadi akhirnya akhirnya udah ngobrol masih Eka gitu. Yaudah sampai akhirnya kita terusin ini band dan ganti nama gitu. Awalnya tadinya malah mau anjing urban. Karena di lagu lo juga ya? Iya. Itu awal. Tapi anak-anak yang sempet. Gila juga kalau namanya anjing urban. Gak enak kalau pas lagi lo mau manggung dipanggil. Oke band selanjutnya anjing urban. Kayak aneh banget gitu. Oh yaudahlah gitu. Cari nama-nama si Eka bilang coba aja The Brandals yuk. Gitu. Tapi E nya gak usah dipake. Langsung Brandals gitu kan. Oh yaudah gitu. Keren juga. Bisa ibaratnya bisa disebut dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga ada meaningnya gitu. Ada artinya. Yaudah. Pake nama The Brandals. Kita recording nerusin dari materi yang udah sempet kita recordingin dulu di Doors. Hanya lagu buron yang kita kasih ke si The Motives gitu ya. Ke si Edo. Si Edo juga bilang yaudah. Lagu yang sang bintang ambil aja buat The Brandals. Paling lirik ya. Lo diganti lagi gitu. Karena itu lirik gue yang nyiptain. Oke udah gitu. Kita terusin bikin materi-materi lain. Sampai jadi. Ini mungkin kalau yang masih belum tau. Edo nya itu Edo Walad ya. Iya Edo Walad. Safari ya. Safari bener. Dan setelah Eka dateng. Itu udah mulai ngeband di Geeks-Geeks atau langsung kerekaman itu tadi? Waktu Eka udah masuk di The Brandals. Kita pertama kali manggung di. Bukan. Justru kita manggung pertama kali. Di. Ini ya. Kamu masih Edo? Engga. Kita. Oh. Kita pertama kali emang di. Mik aja. Gue pake ini ya. Oke. IKJ ya. IKJ. IKJ ya. IKJ ya. Ikar Bakaran ya Watt �ie. Acara Bakar Bakaran … Lagu sendirinya masih 100 kilometer per jam. Mma labirin ya. Sudah beberapa kok itu. Bahkan kalau enggak salah ini tuh hampir kayak . 80% lagu sendiri semua itu manggung pertama kali bukan ikaji berarti pun kita soalnya pernah yang bawain satu lagu doang single-nya baru satu berdibis Oh iya pertama kali tuh sama Eka kita manggung bibis baru bawain satu single 100 km per jam kebetulan habis itu ada temen kita salah salah satu md-nya season radio di Jakarta dia nonton single itu diminta untuk taruh di capsa mereka gitu airnya kita eksekusi itu dulu kelarin sampai mas sering kita kasih ke dia sesuatu per jam air jadi single pertama kan waktu itu gue inget banget kita head-to-head sama sore waktu itu etalase pas kita lagi rusin recordingnya single 100 km per jam tuh lagi terus naik tuh iya ngejar dari situ udah mulai tuh banyak undangan gig-gigs yang lain salah satu main di KJ terus sampai ya pensi-pensi yang apa yang susah dilupain ya Pelfare itu ya nanti kita bakal ke situ tenang aja ya si Kak lu sendiri kan sebenarnya sebelumnya lu punya band yang berbeda-beda gitu ya terus kayak tiba-tiba motif juga sebenarnya alirannya juga nggak kayak gini dulunya kan lebih sebenarnya kita waktu bikin motif itu udah 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 ada jikal bakal ke garat stroke cuman kan waktu itu kita belum tahu kita masih ada nuansa Brit popnya ada kit kebetulan bayu suka mara lingsun gua lagi dengerin velvet underground si Edo juga dengerin band-band kesukaannya dia gitu ada Brit pop atau apa airnya kita iya kita kita cobain seperti itu kebetulan pas keluar di era itu lagi ada The Vines ada The Hives gitu sih jadinya kita kiblatin kesana soalnya boin lagu orangnya juga waktu itu The Strokes segala macem sih oke lu gimana tuh Kak lu kayak yaudahlah gua kayak udah bereksperimen dengan berbagai genre di band-band sebelumnya terus atau kayak apa yang buat lu akhirnya membawakan ini di Brandals sebelumnya gua tuh cuma di wedding room doang ya tapi emang di wedding room udah melalui beberapa berbagai macam mutasi sih dari pertama Boin Pugazi ke wedding room eh ke SKA terus ada yang versi funk rocknya terus tapi gua udah nggak ikutan di situ terus gua kuliah tiga tahun off dulu pulang-pulang sini nemuin Ruli dan temen-temennya lagi nge-band ini gitu waktu gua balik itu awal 2000an lagi euforia revivalism dari garage rock ya The Strokes The Vines yang tadi yang Tony ngomong gitu dan gua ngomong gitu sama sekali waktu itu buat gua tuh udah lewat malam lalu banget buat gua tapi emm tiap kali gua jalan jalan sama Ruli di mobil dia nyetalin The Strokes mulut tuh dia cekokin gua sampe kayak apaan sih ini kayak bad copy of the remons gua bilang maksudnya gua udah pernah denger television remons ini kayak diulang aja tapi kok lama-lama enak ya lama-lama nyangkut gitu terus akhirnya si Ruli bilang nih band gua gua lagi bikin nih sama si Bayu Tony segala lagunya kayak begini terus gua bilang anjing lumayan juga nih gua bilang gitu terus tapi mereka udah sempet ngomong vokalnya kayaknya kurang dapet di si Edo kayak gitu oke terus katanya eh cobain sama gua aja gua kayak gitu gua sama karena itu lagi pengen banget nge-band lagi pulang dari kuliah tuh dari Australia tuh akhirnya gua propose ke mereka yuk latihan bareng sama gua gitu terus dan mereka udah ada beberapa lagu gua tambahin lirik nyanyi melodi jadilah materi-materi di album pertama itu dan menurut gua itu yang gua gua apa gimana ya semangatnya tuh ada di situ di lagu-lagu yang udah mereka bikin tuh eksplosifnya anak muda waktu itu terus juga energinya itu kerasa banget gua bilang ini mesti di capture didokumentasikan jadi album gua bilang itu jangan cuma begini doang terus tambah lagunya terus ada lagu yang tadi Tony bilang tadi sang bintang di reward aja jadi lebih raw lebih ruff gitu karena versi aslinya agak-agak apa namanya slow dan mulus lah agak-agak smooth gitu terus di ulang di rilis ulang di rekam ulang dan itulah jadi versi yang ada di Agung Sarang tapi lu sendiri setelah masuk ke Brandals atau pas momen lu akan masuk ke Brandals lu udah kayak memikirkan konsep akan membuat sebuah band yang dari segi lirik juga udah ya bisa dibilang apa ya Brandals tuh punya ciri tersendiri lah dari lirik gitu gua gua melihat walaupun lu sering dikaitkan dengan kehidupan-kehidupan suburban atau kehidupan-kehidupan Jakarta pinggiran tetapi diksi-diksi yang dipilih tuh sebenernya justru diksi-diksi sebagai anak-anak nerd yang pembaca buku atau kayak lu punya sisi rebel tapi introvert gitu nah lu gimana tuh soal lirik itu? gimana tuh gua? lu udah datang ke Brandals dengan konsep lu mau buat lirik yang bahasa-bahasanya seperti itu gitu iya iya gua nemuin kayak scene musik lokal waktu itu kok ini banget ya lame kalo menelit gua gua ngeliat siapa waktu itu ya manggung entah aduh gua pengen nyebut nama cuma ga enak ya makanya band lokal lah gitu makanya lokal terus terimakasih terimakasih sopan ya Indonesia yang iya gitu dan rock tuh udah hampir mati waktu itu kan hampir ga ada di era 2000-an awal akhir 90-an yang ngerepresentasikan berif gitu? beda beda ya? gua lahir dari letusan independen scene generasi kedua menurut gua di 94-an waiting room barengan sama Fearsaturday dan pas segala macem itu kan energinya sama kan kayak gitu dan ga ada yang bisa nyaminin lagi gua bilang anji kok kayak ga terlalu insulir gini ya kayak apa ga inilah ga apa ga ga kerasa rebelisnya gitu terus jadi pengen gitu kan punya band yang punya konsep ngedobrak lagi rock tuh maksudnya kayak begini loh akhirnya gua kebayang gua udah bikin konsepnya gua bikinin mood boardnya ambil The Clash, Sexy Stol, The Who gitu gua tempel-tempelin terus gua nyari jadi gua bikin konsep dulu nyari orangnya nih siapa sempet nge-band sama si Buluk sempet nge-band sama si Daddy superglad tapi ga kena-kena gitu ya gitu gimana ga taunya di depan mata adek sendiri di rumah lagi bikin band akhirnya nemu lah anak-anak ini gitu terus nih gimana gua bilang nih dan anaknya kayak begini gini 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 wah ayo boleh deh gitu udah eksperimen kita oh jadi lu kayak udah nge-konsepin sampe ke apa bajunya segala macem di atas panggung stage-ednya kayaknya kayak gimana gitu-gitu kalo di balang kepala gua ya dikonsepinnya tapi kebetulan ketemangan anak ini dan ga harus banyak dirayu bagaimana mereka juga udah mengarah kesana kayak gitu cuma tinggal di apa ya diartikulasikan menurut gua di packagingnya aja gitu tapi secara nature sendiri pada Brandles pada masa itu anak-anaknya emang se-rebel itu atau lu kayak emang konsepkan di panggung seliar itu gitu kita emang lagi doyan mabok lagi doyan tapi ga sekacau itu keseharian ya atau gimana kalo mabok tabernya engga lah ya cuma tiang malam minggu pasti kemana kita jalan yang pertama dibeli cari pelotokan dulu ya kalo dulu emang kayak ga mikir sih ya sebenernya cari pelotokan cari BD itu gimana tuh? mungkin sebenernya kayak emang yang tadi Eka bilang kita dulu kalo jalan tuh satu kita masih sendiri semua kan belum berkeluarga belum punya tanggungan lah intinya kita masih tinggal sama orang tua dan ya pas tiap malam minggu itu pasti kita jalan bareng mau kemana ya pasti beli pelotokan beli mabokan gitu dulu ada maduma ada yang di tebet tuh gua masih inget tuh namanya emergensi dulu disitu juga kita gampang banget nyari anak-anak dulu tuh ada di tempat-tempat situ gitu sampai kita coba main ke Kemang kita baru-barunya pertama kali main ke Kemang kaget yang namanya ada Aksara Kemang kan ada CD Store apa isinya tuh CD-CD nya gaib-gaib gitu gak kayak di Duta Suara gak kayak yang ini gitu wah ini apalagi nih dulu aja sempet punya terlintas kita mau mau ini kita mau colongin nih kita gak tau kan yang punya siapa duluan wah nih ada CD bagus-bagus nih pas kita coba masuk gak tau ya temen-temen juga ada Leo ada David Tarigan situ akhirnya udah jadi temen-temen disitu akhirnya gua dikenalin sama Hanin segala macem malah jadi temen akhirnya gua malah jadi ngelamat kerja disana gitu ya seru gitu jadi emang apa ya masalah kalau dibilang rebel kita setiap harinya ya kita biasa-biasa aja sih gak pernah kita konsepin harus rebel enggak gitu ya sekeluarnya kita lagi emang doyan minum ya minum kita sebelum manggung minum ya minum emang doyan minum aja bukan kita pengen cari main mabuk enggak gitu tapi kayak lirik-lirik lo yang kayak mutasi urban gitu-gitu itu dari emang lo ngejalanin itu atau lo kayak nge-capture fenomena yang ada di sekitar lo? itu udah ya gimana ya yang dilalui sehari-hari emang kayak begitu dulu se apa namanya se akademisnya gua lulus dengan titel sarjannya seni dari luar negeri segala macem ternyata nyampe sini jadi pengangguran juga kayak gitu dan orang tua juga udah gak mau urusan anjing lo udah tua gitu cari ini sendiri lo gitu kan jadi ya kemana-mana naik bis nyari kerja sampe segitunya gua gitu kan ngelamar interview kerja sana sini naik metro mini kayak gitu kan dicopet lah handphone gua segala macem udah gitu jadi emang udah ya refleksi gak mungkin gua ngenulis tanpa gak ngalamin itu semua gitu kayak gitu sih dan menurut yang lo bilang tadi diksi-disi kayak gitu emang gua suka baca gitu baca apa namanya buku lah ya koran segala macem gitu jadi ya peramuan dari apa yang gua baca dan dialamin lahirnya ke lirik itu termasuk soal Prozac gitu-gitu itu itu pas lu di Australia itu di itu kayak di luar deh lebih lebih common-nya di di kampus gua dulu di di Australia ada kumpulannya anak-anak yang punya precision drugs mau yang upper downer ada jadi kita tuker-tukeran gitu nyampe kesini gua kok gimana kan gua nyari gimana ya ternyata ditunjukin ke Roxy sama ke pasar baru akhirnya beliar sih tuh Ritalin gua mau lihat segala tapi itu panggungan 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 kalian awal-awal ya di warna itu juga ya kayak ketidaksadaran dan nah itu yang itu yang salah satu yang emang gua rasa apa ya kayak penting sih untuk di capture dan didokumentasikan gitu maksud gua ada ada masa dimana rock Indonesia ya ada attitude yang seperti itu gitu gua gak kebayang sih maksudnya kayak sekarang atau 20 tahun lagi ya zaman udah beda terus orang orang gak kalau mau kayak ngebayangin dulu 2 ribuan kayak gimana ya rocknya ya kalau gak ada dokumentasinya ya udah gitu kayak jadi mitos aja gitu jadi urban legend aja gitu iya nah lu tadi sempet kenal Aksara segala macem yang yang gua pengen tanyakan juga adalah kenapa justru di album debut lu lu malah sama sirkus ya malah sama sirkus records ya album pertama ya kenapa gak waktu itu sama Aksara karena wave nya sih gua liat kan anak-anak bibis dibikinin kompilasi disana segala macem kenapa gak gak pada saat itu Aksara belum records nya ya records nya itu belum belum terjadi studio pendulu mudah tapi disitu waktu itu records label nya belum Aksara belum Aksara records waktu itu kalau gak salah kerjasamanya sama salah satu major label yang release selomita segala macem gitu jadi masih Hanin belum belum ada jadi kita album pertama kenapa mas sirkus waktu itu emang dia yang nawarin dia yang nawarin kita kebetulan memang sering main ke markasnya si Fandi ya iya pertama liat lu di kaja waktu itu manggung karena dia kerepek pedas manggung juga barengan sama kita terus dia kan emang udah ada sirkus record terus ngeliat kita anjing lu kayak begini manggung lu ya itu kalo misalnya udah demo kasih ke gua deh dan lu ngasih demo aku langsung udah ada demo waktu itu dikasih udah kebetulan udah ada beberapa lagu emang kita baru kelar gitu waktu itu recording jadinya udah akhirnya ngobrol sama Fandi segala macem ya udah deal gitu Fandi di FMC MC Fandi di java base di traffic kuras hits banget lah orangnya lah jadinya 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 agrikultur agrikultur ya ya jadi begitu sih nah gua kayak mikir lu sendiri waktu jaman-jaman jaman-jaman manggung di bibis jaman-jaman masih masih ngerintis berandas lu emang kayak punya konsep gua bakal nge band dan emang emang gua pengen ngebawa band ini gede atau kayak yaudahlah buat fun-fun aja gitu karena kan kayak banyak juga band-band era itu mungkin gak berpikiran sebenernya gak berpikiran sebagai profesional ya gitu kalo profesional enggak sih kita pengen gede juga enggak cuma pengen rilis album gitu terus pengen nunjukin band rock maksudnya kayak begini gitu terus apa namanya pengen nge abuse audience aja gua enek ngeliat ngeliat band itu kayak anjing loh kayak pengen minta-minta dicintai penonton gitu ya gitu kan terus akhirnya pengen itu ada semua sex pistolnya juga kayak gitu kan jadi kayak kayak mengundang antipati penonton lah kayak gitu dan juga mau ngasih tunjukin kayak permukaan Jakarta tuh gak gak seglamor yang lo liat kayak gitu karena apa yang gue laluin gua dicopet gua di menaik metromini orang-orang triak-triakan masih kok berantem sampe rusuh banget di jalan kayak gitu kan ya kayak gitu Jakarta gitu pengen kita cerminin ke penontonnya kayak gitu pengen liat lo lu ngerti gak? maksudnya lu dapet gak apa yang lu laruin kalo misalnya lu udah terkesima dengan apa yang ditawar sama Jakarta berarti lu bukan audience kita kayak gitu lu paling paling berkesan di era-era itu stage yang kayak menurut lu kayak wah ini kayaknya emang gak boleh apa gak bakal terlupakan sama anak-anak brandals era album pertama dimana? di bibis lah hahaha masih gak detailnya? bibis kalo untuk yang aman ya bibis kalo untuk yang ini PL Fair oh iya PL Fair tuh jadi 2007 2007 ya? wah 3 eh 2003 ya? oh iya 2003 malah masih SMP coy 2003 baru lulus SD 2003 itu Jakarta 2003 akhir 2004 24 24 24 ya antara itulah masih ada ya sekarang ya? ya sekarang udah gak ada udah gak ada ya? nah itu pertama kalinya PL Fair bikin acara di luar sekolah kan yang dulu dari jaman dulu PL Fair itu selalu di dalam sekolah iya di bawah dawijaya ya? iya karena gak tau di tahun itu PL Fair bikin lah di Lebak Bulus Stadion Bola yaudah kebetulan kita baru rilis album pertama gitu kan belum lama dari kita rilis gitu maksudnya masih anget-anget nih diajak main lah di PL Fair ini dan di schedule nya tuh kita main harusnya jam 3 sore jam 3 jam 4 gitu kayak gue dateng tuh sama Eka waktu itu satu mobil kita nunggu dari jam 2 ya Kak eh di parkiran pokoknya gue udah nunggu kelamaan akhirnya kita minum tuh bawa minuman sama nyikat boti ya seling selain berapa jam udah lupa udah skip gue pas ngeliat videonya tuh baru kita begini ya main gitu itu ibaratnya udah setengah-setengah tuh gue inget deh ini inget ini ilang ini inget nah itu kalo gue gak salah nih mungkin lu nanti bisa bisa koreksi ya jadi lu main sebelum bumerang ya kita main sesudah pas sebelum bumerang sesudah pas band sebelum bumerang sebelum bumerang abis bumerang tuh naif iya dan ini kalo gue mengumpulkan dari berbagai sumber gitu ya ada yang dateng juga pada waktu itu gitu menceritakan kalo fans nya bumerang pada saat itu gak sabar ya biasa lah iya meneriakan nama band nya gitu sementara kalian baru main gitu kan baru main baru di atas panggung itu hujan ya abis hujan abis hujan ya abis hujan dan ditimpukin ya ditimpukin tapi lucunya disitu kan gue bawa botol tuh bawa botol minuman ini yang gue inget nih apa gue bagi minuman tuh ke penonton diambil diminum botolnya dibalikin udah kosong udah kosong lempar lagi gue kaget tuh pas main tiba-tiba lagu pertama udah lumpur tuh pertama gue kira kan ya udahlah biasa gitu main main dengan begini gitu lagu kedua gitar udah gak bunyi udah lumpur semua di apa di gitar sih bayu juga gitu udah yang gak enaknya lagi bass nya waktu itu kita minjem bass sama Emil naif mau dipake dipake buat main udah itu lumpur semua disitulah Emil apa agak kecewa lah ibaratnya sama bener-bener anak naif udah gitu alatnya naif juga drumnya udah diset kan itu ancur lumpur ampli-ampli juga udah ketutup lumpur mixer juga kebelah mixer FOH gitu udah udah chaos gitu dan ada insiden si Eka kakinya juga patah ya copot terguleng diselokasi diselokasi nah abis itu kan kita besoknya harus main di Bogor oke itu jadi udah emang gak bisa terlupakan lah kalo bisa diceritain tuh jadi kalo yang gue denger lu sempet naik panggung Eka sempet naik panggung lu marah ya lu inget gak Teb waktu lu gak begitu hahaha mungkin Tony bisa yang gue inget dia milok milok apa milok kata-kata iya backdrop PL Fair tuh di pilok tulisannya asik deh hahaha gitu itu yang yang gue inget itu jadi gue pas naik bingung gue kan ini vokalis kemana gitu kan oke gue langsung ke mic aja nyambut penonton gitu eh cuman gue gak tau tuh gue ngomong apa itu juga gue ngeliat di video kan udah tiba-tiba pas nengok ke backdrop ya udahlah lu dapet pilok dari mana kak kita emang bawa ya emang tadi itu pengen buat jadi bagian dari ini iya dulu kemana-mana bawa jadi kalo kemana core udah beranda oh kayak kalo anjing kan mengencingi kekuasaannya hahaha dikencingin tuh itu Leo ya dulu ya manajer lu yaudah ya manager Leo Rengo yang mana alumni juga sebenernya ya alumni PL ya itu abis itu gila tuh bermasalah tuh anakku dari manajer-manajer band sampe alumni nya pada band apaan lu kita bawa kesini hahaha tapi di masa-masa itu lu baru rilis yang album pertama kan iya dan emang sebenernya dari ya bisa dibilang komunitas pendengar lu udah kuat disitu karena gue gak ngalamin era itu ya ada beberapa tapi mas beberapa belum-belum kalo di PL gak banyak gak banyak ya ya kan banyak yang nungguin burang banyak kan malah justru ya emang cuma anak-anak punknya gitu kan kebetulan emang yang nolongin tuh almarhum ada Jimmy Punk kalo mungkin tau ya dia tuh salah satu yang nolongin gue waktu pas narik ke backstage untuk balikan karena udah lumpur udah chaos tuh di panggung nah dia yang narik tuh itu itu si almarhum nah itu itu yang yang salah satu membuat gue berpikir juga kalo misalkan ya itu scene rock Indonesia 2000-an itu sempet sesemarak itu sebenernya dan itu sebenernya dramatis juga ya kayak ada dramanya lah di scene gitu kayak eh Brandels kemarin begini segala macem yang gue rasa gue kayak agak sangat sih sih mungkin era-era sekarang atau ke depan kejadian-kejadian kayak gitu mungkin gak ada lagi gak sih di scene kayak ya ya gak tau ya cuman kayaknya ngeliat ngeliat zaman udah berubah gitu ya jadi di medsos di medsos paling berantem ya kan iya beda zaman kayaknya ada lagi soal kekacauan-kekacauan yang dibuat Brandels itu yang gue denger di park hahaha kalo di park kayaknya itu itu bakal sensor sedikit lah ya tapi itu skip sih yang mana apa sih yang membuat kalian tuh kayak ribut aja lah di atas panggung gitu atau gak intinya kan gini ya yang tadi gue bilang kalo kita tuh selalu gak pernah sadar gitu maksudnya gini bukan kita mau bikin gak sadar tapi emang kita doyan minum doyan minum dulu-dulu dulu ya dulu-dulu emang kita doyan minum intinya gini gue gak tau takerannya yaudah gue sikat aja gue masih bisa minum gue sikat tapi pas perform gitu iya gak sadar gue berapa kali ngeliat dokumen apa ya dokumentasinya Brandels gitu ya era-era dulu ya ada yang kita manggung di daerah Sabang acaranya Are Virgo Agogo oh parkit itu gitarnya Bayu chordnya ke lagu apa gitar gue ke chord lagu apa oke tapi kita terus main eh kak nyanyi nyanyi apa gitu itu tetap terus main sampai kelar dan disitu penonton terus mosing aja di jogetin aja intinya gitu yang nonton juga sebenernya kita gak tau oh itu maksud gue jadi jadi ya sama-sama iya kayak muda lah kayak gak bunuh muda aja loh sama-sama mengalami begitu lah gitu jadi kalo masalah yang tadi dibilang di park kita yang nyari garang enggak tapi selamat pulang dari park itu atau bonyok ya kalo gak selamat kita gak bisa di iya maksud gue dalam artian bonyok parah gitu enggak lah kita gak sampai begitu gitu maksudnya salah paham sebenernya intinya gitu aja gitu ya dari kita kita punya salah gitu kita udah 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 minta maaf dan segala macemnya udah saling memaafkan dan gak perlu dibuka boroknya lagi gitu sebenernya sih itu aja dan satu satu penampilan brand house lagi yang gue highlight adalah waktu kalian bangun di penjara ya penjara ya nah itu gimana tuh? waktu itu dilapas masih remaja dengan anak sih di Tangerang lapas 2 ya kalo gak salah levelnya waktu itu kelas 2 apakah gimana ya jadi waktu itu kita sering dapet email dari ada anak aduh gue lupa namanya pokoknya dia sering emailin gitu bang gue fansnya Belanda kita disini sering dengerin lagunya kayak gitu kan terus gue pengen banget lo nonton tapi belum sempet-sempet kayak gitu terus akira kita kebetulan waktu itu aku mau rilis album Radalisme udah sama Aksara Records seperti itu dan dari O respondern itu gue punya ide kita teman-anak ya kita main di lapasnya yuk gitu terus kita propose ke si Hanin Aksara Records kita mau bikin launchingnya di lapasnya gimana aku bilang wah bagus tuh ayo katanya di yayin sama mereka dan di organisir lah event itu kita kontak ke lapasnya dan kebetulan dikasih lampu hijau gak gitu koordinasi sama media-media segala macem sampe disawain mobil bis gitu kan dibawa kesana bis-bis ini napi bukan? enggak enggak bis elf lah gila kalau bis napi ntar ngamuk-ngamuk lah terus dibawa kesana yaudah di eksekusi ya kira disitu dan lo gak ada rencana kayak gitu-gitu lagi karena itu menarik loh menurut gue kayak lo tau gak sebenernya waktu sebelum di lapas itu pengennya di rumah segi jiwa di grogol wah gue masih ada yang manajer udah sempet dateng kesana udah survei lo? udah survei udah liat-liat cuma wah kecil banget nih ya terus iya karena kita aduh gue ngeliat video live show nya The Cramps oke dia main di institutional apa kayak rumah sakit jiwa lah ya makannya asik nih kayak begini terus kita kesana cuma kecil banget terus sama yang ngurusinnya ini musiknya kayak gimana mas kayak gitu aduh kayak kayak begini kita gak bisa deh hahaha karena takutnya nanti mereka gak terbenar di luar kontrol gitu terus ini gimana mau ada live musik depan mereka gitu sampe bingung-bingung dia maksudnya gimana sih ya live bo gue bilang gitu waduh jangan mas risikonya besar dia bilang gitu ini masih ada yang masih ada yang agresif dia bilang gitu takut nanti di luar kontrol kita gak bilang dijamin dia bilang gitu akhirnya gak jadi di RSJ akhirnya kita ke rumah ke penjara penjara tapi di penjara akhirnya crowdnya hidup juga ya oke kok yang bikin gue lebih kaget adalah gak nyangka kalo anak-anak itu kan paling mudah harus 8 tahun ya yang misalnya di apa namanya dilapaskan kayak gitu itu hidupnya ini juga loh ada yang masih umur 12 cuma udah gue tanyakan tuh bang namanya namanya si gosong kenapa gosong ngebakar ibunya Udin gosong iya namanya Udin gosong dia gak dikeluarin kenapa gosong ngebakar ibunya sendiri pusing tapi umurnya baru 12 gitu tapi kayak itu menarik juga ya gue gak membayangkan gimana ada di posisi lo sebagai seniman yang lo tuh ya pendengar lo adalah orang-orang seperti itu maksudnya dalam artian mereka mungkin menghayati banget lirik-lirik lo menghayati banget musik lo tapi di satu sisi punya punya kayak ada di batin lo sendiri gitu apa yang lo rasain waktu itu kayak lo berarti tanggung jawab gue sebagai penulis lagu atau sebagai musisi ya bisa sampai ke arah sana gitu maksudnya bisa seluas itu gitu buat kita tuh accomplishment karena memang gue nulis lirik untuk ditujukan menyuarakan anak-anak ini demografi ini kayak gitu karena gak banyak yang dapat suara dulu terwakil kali sama slang cuma dekade itu akhir 6 bulan slang para junkie semua jadi mungkin gak lagi gak aktif dan kita niat pengen gantiin meneruskan obornya slang kayak gitu untuk menyampaikan suara-suara mereka ini kayak gitu dan kalau mereka udah punya afiliasi ke lirik kita buat gue kita berhasil nah lo sendiri sebagai penulis lirik paling banyak gitu di Brandels lo jadi kayak merasa itu sebagai ini gak sih kayak ya Brandels berarti gue harus harus kesana ke arah sana terus jadi kayak lo mungkin survei atau lo kayak ya pasti kan lo gak selamanya naik Metro Mini terus gitu lo gak selamanya ada di terobsesi dengan asfal jalanan terus gitu nah itu jadi kayak ngebuat lo punya kaca terus kayak lo melihat itu secara rutin gak sih buat kayak nulis mempertahankan kredibilitas lagu-lagu lirik-lirik Brandels gitu oke kalau kalau aktivitas maksudnya keseharian Metro Mini yang gak gala-gala gila tapi gue selalu bersentuh dengan jalanan gue naik motor gue gojekan apa ya gue berusaha ngedorong diri gue untuk sentuhan langsung kayak gitu sesimpel ngobrol sama supir gojeknya juga menurut gue tuh udah dapet terpasti lah ya bagian-bagian dari lu observe iya jadi gue memang gak sengaja ah gue pengen jalanan lah pengen jalanan lah tapi emang udah bagian dari gue untuk explore dan menyatu sama Jakarta ya caranya kayak begitu gitu gitu terus ya dari situ nanti dicuplikan-cuplikan pembicaraannya itu yang gue ambil gitu sama mereka potret-potret yang gue ambil dan gue salurin di lirik gitu dan konteks dimana akhirnya sekarang apakah bisa mempertahankan kredibilitas ya menurut gue gimana ya kacamata gue udah ngeliatnya udah berubah gue 44 tahun ngeliatnya dari kacamata yang berbeda tapi gue gak akan lepas dari misi ngebawa suaranya Jakarta suara jalanan juga ya iya suara jalanan gak cuma Jakarta aja sih suara-suara generasi anak muda mungkin Indonesia yang gak tersalurkan oke nah buat yang di mas PM Firman dan Radit ini menurut gue salah satu orang-orang yang menyambung nyawa Brandals gitu ya nah dan lo masuk di album ke ketiga keempat ya keempat nah lo awalnya lo ngeliat Brandals tuh kayak gimana? masing-masing ya dari PM dulu awalnya sih itu dari jaman kasus PL itu tuh kan udah terkenal tuh di Jakarta tuh Brandals so ah ini emang kenal sering dulu band gue dulu juga dua kali pernah main bareng Brandals jaman di Bandung di Nathan Baerkan hahaha di Bandung yang lo pakai baju velvet bencong gitu udah emang udah pas-pasan udah kenalan tapi udah udah tapi selewatan aja kan udah beberapa kali ya udah diajakin main sih ya chemistry sih langsung ada sih kalo di Brandals tuh nongkrong dulu oke latihan ngeband nomor dua jadi kalo udah nongkrongnya udah enak nomor dua maksudnya? nomor dua iya 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 kalo udah nongkrongnya udah nyambung sih nah pasti udah enak lah manggungnya lo sempet-sempet kayak ngeliat sebagai kayak oh anjir gue harus menggantikan peran yang berat juga gitu sebagai ya Brandal image nya dua album pertama tiga album pertama kan udah kuat banget gitu iya kalo gitu megang gitar gitu yang iya kalo itu sih gak ada sih paling bebannya gue harus ngapalin lagu tiga album tuh hehehe bebannya mesti keribohin rambut oh iya tapi lu dari masuk lu udah udah keriboh iya terus pernah foto bareng kayaknya dulu juga tapi itu gak jadi sebuah beban mana jadi sebuah privilege jadi wah bisa ngeband lagi sih dulu gue sempet kayak udah gak ngeband lagi kan terus dihubungin manajernya Brandals adek oh yaudahlah ada yang ngajakin ngeband lagi deh Brandals kan wah ini albumnya udah banyak nih materi gue poyang juga gue ngapalin gitu doang sih nah lu sendiri apa ini salah satu parameter lu memilih gitaris gitu untuk menemani mas Tony waktu kenapa milih PM yang tadi PM bilang sebenernya masalah musikalitas nomor 2 yang kita lihat tuh nyawa nongkrongnya nongkrongnya nyambung gak gitu waktu itu almarhum juga bilangnya si Ruli juga kan waktu itu ngobrol ya kita pokoknya nyari gantinya Bayu nanti ya penting tongkrongannya dulu ya Tony nyambung gak nih sama kita-kita oh yaudah paling bener sih emang begitu udah lah masalah skill atau masalah musikalitas ntar juga bisa ini sendiri gitu kan musik kita juga gampang lah gitu maksudnya ya udah punya karakter gitu tapi nanti kalau dengan gitaris baru kan mereka dia juga bisa bawa karakter baru gitu karakternya dia tapi kita combine dengan Brandals yaudah akhirnya pas coba beberapa coba gitaris-gitaris lain kan sempet audisi tapi audisi secara santai ya gitu maksudnya latihan sama siapa sama siapa nongkrongnya gak cocok gitu pas sama dia sama nih nongkrongnya nih saudara segelas juga ya sama pokoknya jokes-jokesnya sama gitu yaudah secara ini range usia jauh ya jauh 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 saya ini ini abang-abang saya dia paling tua gitu jadi yaudah akhirnya PM lah yang gue mal-marhum cocok nih se-PM yaudah nah geser ke Firman ini pos drum ini di Brandals gue kayak ngeliat salah satu pos yang sebenernya emosional ya karena selain al-marhum adik dari Eka gitu dan sebenernya titik awal Brandals juga dari al-marhum Ruli sama lu gitu nah lu sebenernya gimana ketika mendapat posisi itu gitu terus kayak apa yang dipikiran lu apa ya kalo gue sih kalo dari nongkrong nongkrong udah lama nih sama Tony gitu kan gue sering main ke kantornya sebelum gini dan dari tahun 2000 gue pun satu label kan dulu band lo juga kan kagak kagak band lo Aksara gitos gitos gak cuman sering main bareng aja sih dulu begitu launching album pertama juga gue pernah main kompilasi pokoknya sering sering terlibat sekarang ya ya JKRT SKRG gue sih emang gue jauh di Bandung kan dari tahun 2000 tuh sering manggung-manggung di Bandung doang kalo pindah ke Jakarta 2007 diajakin Tony jadi lebih intens sama Tony sebetulnya begitu gue dapet berita duka pun gue sebet kaget terus jelang berapa lama dari situ ya gue di Tony ngajakin gue tuh di parkiran Aksara waktu itu eh pendulum eh pendulum eh di kantor lo kantor yang di ruf top di situ ditawarin wah gue sih hayu aja karena si teenage juga kan bandnya ada dan tiada sebetulnya kan jadi yaudah gue gue sih seneng banget gitu pertama gue bisa bisa keringetan lagi bisa olahraga lagi gitu bisa ngeband-ngeband lagi karena sebelum-sebelumnya emang total gue jarang manggung gitu paling setahun satu dua kali gitu kuatannya sama band si teenage gitu seneng sih gue sama si Brandals lagi menggandikan posisi almarhum dan itu gue seperti dapet apa ya wasiat sih dari almarhum tuh jadi selain gue menggandikan almarhum di Brandal oh sempet ada masa-masa ketemu ya belum sih sebetulnya emang jalan ketemu karena gue ya walaupun gue udah di Jakarta almarhum kerja di mana waktu itu kan gue juga di mana cuman sama Tony doang sih gue lebih intensnya cuman begitu almarhum udah meninggal gue seperti dapet wasiat aja sih jadi selain menggandikan di Brandal gue di Petaka juga gitu gantiin posisi almarhum juga jadi gue langsung menggandikan dua band dalam satu bulan itu gitu sebetulnya yang pertama itu si Petaka sih yang ngajakin gue si Ambon jelang seminggu gak salah baru Tony ngajakin untuk pas ketemu gitu gitu sih nah kalau Radit dari film ya awal kenal Brandal 1 sebelumnya main oh enggak sih gue sih dari udah ada di awal-awal scene bibis gue udah ada disitu pertama kali ngeliat Brandal waktu itu gue inget MC nya Jimmy sama David Tarigan apa kalau salah yang lu upload di ini gak sih iya itu gue ada disitu pas saat itu waktu itu kebetulan gue gue tau Eka lah gue gak kenal tapi gue tau maksudnya gue ikutin wedding room dulu kan waktu dulu tuh gue tau dia cabut dia album kedua terus pas dia muncul lagi oh ini Eka wedding room nih terus akhirnya main lah mereka kan gue temen-temen gue kok ngaco nih tapi oke sih keren sih udah abis itu kan udah abis itu gue ikut terus di scene itu dari BB sehingga park segala macem dan gue juga kebetulan band gue juga suka main manggung di park juga beberapa kali terus abis itu ketemu lah di film baru bener-bener kenalan di film itu gitu oke kita semua emang baru semua baru pertama kali kayaknya mungkin anak Brandal juga baru pertama kali kenal dengan skena film lah kayak gimana sih film produksi segala macem gue baru nemu foto-fotonya yang kita behind the scene loh ada kita lagi duduk terus ada lo di sumberan lagi iya oh masih belum akrab-akrab banget tuh gitu ya baru kenal disitu kan baru kenalan kenalan beneran-beneran disitu film Lobby Luna baru kenalan-beneran kenalan disitu di film itu baru nemu gue kemarin waktu edit rame-rame gitu ada si Radit terus akhirnya gimana momentumnya lo mengandikan Dodi gitu kayak yaudah nih si Radit aja gitu jadi ya berhubung kita semua ada di scene tuh nah band gue tuh mysex vokalis gue tuh lebih akrab lah dengan mereka-mereka lebih nongkrong lah gue kan anaknya gini lah kaku gini kayaknya jarang nongkrong-nongkrong amat kok jadi gitu sih terus tiba-tiba vokalis gue ngomong waktu itu Bayu mau cabut kan ini si dit si Eka lagi pusing tuh Bayu mau cabut kayaknya gini-gini dia nanya lu bisa gantiin dia nggak gue hah bayu yang bener aja lu gue gantiin bayu gak deh bayu mah udah deh gak deh icon banget dan gue gak jago juga main gitarnya gitu abis itu udah ilang aja gitu kayak menguap gitu aja gue gak tau juga kabar beranda segimana terus gue lagi dirumah lagi ngapa-ngapain tuh entah gimana tiba-tiba Eka nelfon gue dia tuh bisa nggak gantiin Dodi Hah? Dodi juga cabut hah ya waktu itu nggak ditawarin jadi personil maksudnya buat ini aja gantiin Dodi aja lah untuk jamming-jamming ya udah gue bilang oh yudah kalo Dodi sih gue berani maksudnya ya emang gue sebenernya lebih main bass sih walaupun di band gue satu gue main gitar cuman gue emang sebenernya lebih main bass jadi gue lebih berani untuk gantiin itu udah abis itu jalan sampai sekarang gitu itu aja sih nah gue sendiri sempet menyaksikan dan bahkan memotret gitu kaya panggung kalian di sound fair tuh, 2015 ya, 2013 apa ya, pokoknya era itu sound fair cuma sekali kalau gak salah ya digelar ya, dan gue liat gimana kalian bener-bener memutuskan vakum gitu dengan mukanya dipulas gitu, nah di ketika eka, kalau gak salah pas kita sempet ketemu ngobrol jaman-jaman itu, itu sempet lo bilang kalau balik lagi ngeband segala macem, nah, gue sempet berpikir, lo sempet gak sih ada fase kepikiran kalau bubar, karena dengan kondisi yang kayak gue liat, lo waktu itu udah memutuskan vakum, di tahun berikutnya almarhum pergi gitu, dan itu mungkin gue gak tau ya kondisi kalian gimana gitu dengan berbagai hal yang terjadi gitu, terus sempet gak tuh ada kayak pembicaraan udah deh kita berhenti gitu, ada, itu gimana momen-momen ada mau berhenti, cuma ya maksudnya, waktu itu kita pikir daripada kemungkinan terburuknya terjadi, mendingan di break dulu deh, ditarik dulu rentangannya gitu, mungkin udah karena jenuh, sekian lama, dan itu pasti dilaluin semua band ya, keluarga, dorongan, maksudnya kerjaan, keluarga, itu jadi kayak ngeband tuh, jadi ambil kursi paling di belakang, dalam prioritas aktivitas gitu, terus akhirnya kita memutusin, ini kayaknya kalau diterusin bakalan copot nih rodanya nih, kayak gitu, karena kayak gitu, latihan udah kayak autopilot, pengang-pengongong, ya main-main, coba parahnya kemana gitu kan, udah-udah berhenti dulu deh, kayak gitu, di break, terus baru jalan setahun, setahun setengah, Ruli yang bilangin, tuh si Hanin mau ngajakin bikin rilis Jakarta sekarang, versi format vinil, mau dirilis, dia bilang gitu kan, kita ditawarin jadi headliner, kayak gitu, cuma, mau nggak lo, kita iniin, gue bilang, ya coba tayaman anak deh gitu, akhirnya dia yang ngajakin tuh, Hanin gini-gini, akhirnya pada, ya coba juga deh, lihat gimana kemungkinannya ya, mungkin manggung sekali itu aja dulu, kayak gitu, dan jangan di enas dulu, gue kita, secret headliner, ceritanya, nggak dibilangin dulu gitu, di tengah-tengah persiapan itu ya, Ruli meninggal, kayak gitu, di malem, dimana musuh kita latihan itu, pak hal pertama setelah 2 tahun ya, dia meninggal. Nah, setelah Pascal Marhum meninggal, lo sempet kepikiran lagi, untuk kayak ya udahlah bandnya udah di, udah kayak gini keadaannya, atau lo berpikir untuk stop gitu? Enggak, justru kita malah, udah, kadung ya, kita udah, udah telanjur, Ruli pun pasti maunya kita jalan terus, karena ada yang, kita akrab kembali sih, dari pemakaman Ruli, terus ini kita ketemu, terus, jadi berlanjut tuh ngobrol lagi. Jadi, sebenernya sih kalau ada pemikiran untuk stop tuh di gua, pas almarhum ya Ruli meninggal ya, itu gua butuh waktu untuk, untuk apa ya, untuk mau terus berandas atau nggak nih gitu. Karena gini, gua, walaupun nggak meninggal kayak Bayu keluar, Dodi keluar, gitu. Kan tinggal gua sama Ruli nih kalau misalnya dibilang dari awal nih kita ngobrol, pas Ruli harus meninggalkan kita selamanya gitu, kayak, disitu gua terpukul banget gitu, kayak, wah, mana nih gitu, ini terus atau nggak ya gitu, akhirnya setelah apa, ya butuh waktu gua berpikir lagi segala macem ya anak-anak, kita nyemangatin lagi nih gitu, which is yang baru-baru juga punya semangat terus gitu, ya terus si Eka juga yaudah yuk lanjut aja terus gitu. Plus kayak PM sama anak-anak nih si Firman dan Radit juga bilang, ya ini ikutin apa, terusin semangatnya almarhum lah, yaudah yuk, gitu. Mulai, mulai coba kita untuk latihan-latihan lagi. Sama Bambi dulu awalnya. Iya, misalnya. Eh, Bambi gua kayaknya sempet nonton ya pas main sama Bandai. Sempat sekali. Kita coba untuk waktu itu bikin semangat untuk, ini kita ngajak-ngajak teman-teman dulu, gitu, yang selain dengan kita, gitu kan. Ya Bambi, kita ajakin untuk main lagi, main di The Brandals untuk biarin punya ini lagi, gitu, punya semangat lagi. Sebenernya, jujur itu, gua udah kendor banget sih sebenernya, gitu. Ya gua kebayang sih, kayak kalian semua kerja gitu kan. Misalnya ada kegiatan lain lah di luar musik gitu kan, lu di rooftop, apalagi Eka kantoran gitu. Dan untuk ngelanjutin lagi, sebenernya kayak gak gampang juga. Karena lu butuh effort lagi kan, lu punya keluarga, punya kerjaan. Terus, ya sampai akhirnya rilis di 2018 ya. Single dulu. Single dulu, itu single. Ini sekalian mau masuk ke situ nih. Lu kenapa sih butuh waktu lama banget buat 9 tahun, men? Ya karena ya itu, butuh waktu untuk sembuh dulu. Butuh waktu untuk sembuh plus kalau kita bikin, dulu ya album-album pertama sampai album tiga itu, kita kan kalau bikin lagu tuh, gua sama Bayu tuh selalu jamming gitu ya. Selalu jamming nyari di rumah, gitu. Terus kita bawa ke studio, kita jamming bareng, gitu. Terus, apa, ini pada mental, 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 konsepnya beda nih, gitu. Butuh, gua butuh, gua butuh, butuh adaptasi yang apa ya, yang bisa dapat lagi kayak nyawa lagi kayak waktu jaman dulu nih, gitu. Apalagi pas lagi abis ditinggal almarhum, gitu kan. Jadi, itu yang butuh, gua butuh waktu untuk itunya, gitu. Ada tas lagi sama PM, sama Radit, sama Firman, gimana caranya untuk ngebuat lagu-lagu baru materi-materi berikutnya, gitu kan. Akhirnya dengan konsep yang lumayan berbeda ya, nih. Caranya sekarang kalau kita, ya waktu retorika, kita bikin single retorika dengan konsep masih jamming, ya. Masih jamming, tapi udah berikut-berikutnya, udah kayak gua bikin di rumah, gitu. Atau pakai logic, terus kirim dulu, ntar kita cobain di studio, gitu. PM juga begitu, gitu, kasih kerangkanya, gitu. Terus ya udah, 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 udah cara yang berbeda. Karena kita juga udah punya, punya apa ya, punya edukasi baru nih untuk menciptakan lagu. Dengan cara ini, ternyata, ternyata bisa lebih, lebih efisien, gitu. Berarti lirik terakhir ya kalau kayak gitu, ya? Selalu terakhir, dari awal. Oh gitu, dari awal emang emang selalu terakhir lirik? Ya, biasanya jamming, terus gua ngawur-ngawur aja dulu. Pokoknya melodinya ada dulu. Melodinya ada dulu, pakai bahasa Inggris ngasa-ngasa. Begitu udah mau rekaman baru, gua tulis. Nah, dan yang next ini bakal porsinya kayak banyak Inggris atau apa? Degenerate kan, porsinya kan banyak sebenernya, Inggrisnya, lagu-lagu bahasa Inggris. Tapi yang next ini gimana? Masih 50-50 sih, Inggris Amerika. Inggris dan Indonesia ada. Prosesnya sendiri? Udah? Udah 80% lah, menurut gua sih. Si mono ya katanya? Produser ya? Cuma satu. Mono? Produser, jadi ada banyak. Mono cuma buat retorika aja sih. Oh, oke. Terus yang album? Kita sekarang lagi dibantu sama Jojo, Jonathan Pardede dari San Mantra sama si Connie. Ya tapi itu dua lagu. Tapi cuma dua lagu. Beberapa lagu aja. Jadi sebenernya self-producing. Album ini sebenernya... Mayoritas self-producing. Kita sendiri sih gitu. Berarti kalo lu ngelibatin Jojo gitu-gitu, elektroniknya bakal kerasa juga atau? Oh enggak, enggak. Enggak. Kita emang nyari jalan tengah dimana organiknya masih kerasa tapi ada sentuhan modernnya lah ya. Mungkin elemen ya, mungkin beberapa elemen ada scene, ada kayak gitunya gitu. Tapi sebagai layer, bukan sebagai mainnya. Tapi lu dapet itu akhirnya, menemukan apa yang lu cari. Karena ini menariknya gue kayak baru tau nih. Maksudnya itu dari scene yang jauh beda gitu ya. Maksudnya Jojo, elektronik gitu. Terus lu ya di Degenerate sebenernya udah ada unsur itu juga gitu. Tapi bakal jadi kayak gimana? Kalo yang diproduserin Jojo itu so far sih masih bisa dibilang organik ya. Cuman ngemasnya dia secara... Ya itu tadi, dia memilih elemen-elemennya dengan sentuhan sound yang modern. Itunya doang gitu. Jadi enggak bisa dibilang itu sebagai ada sentuhan elektronik. Enggak sih. Kapan rencana? Jadi 9 tahun ya kita nggak ngerilis album itu. Ah, 2011 ya? Ya itu sih sebenernya kayak di antara tahun itu ada pembelajaran buat kita semua untuk mencari jati diri yang barunya ini gitu loh. Soalnya setelah album Degenerate, sebenernya ketika Brandles lagi ditinggal sama 2 personel lama itu kayak lagi mencari jati diri baru gitu. Dan ketika gue masuk, kita keluarin Degenerate itu. Setelah itu kita kayak antara dilema antara mau bagaimana lagi setelah itu gitu loh. Itu tuh jadi kejenuhan-kejenuhan itu walaupun gue waktu itu masih baru, itu udah berasa tensinya, tensi kejenuhannya itu. Maka kita perlu break. Nah setelah kita break, kita mencari lagi nih. Kemana arahnya. Musik kita mau dibawa. Maka kita sempat pakai mencari produser kan. Cuman akhirnya setelah kita mencoba pakai 2 produser ini, si Mono dan Jojo. Tapi entah kenapa setelah itu kita malah jadi kayak menemukan formula lagi gitu. Mudah-mudahan sih album ini bisa ngegambarin gimana kita yang sebenarnya setelah di era-era sekarang ini gitu. Beban gak sih kayak buat lu sebagai basis misalkan untuk kayak, ah gue pengen kayak gini nih aransemennya kayak gue ada ide kayak gini-gini. Apalagi kayak yang lu hadepin senior-seniornya gitu kan kasarannya. Ah gue omornya cuman udah setahun. Ada gak sih kayak rasa-rasa kayak gitu gak? Enggak sih. Gitu loh kan. Gue pribadi sih. Jadi gue waktu jujur awal masuk di 2009 bukan beban sebagai musisi ya. Tapi lebih ke beban mau kemana arahnya itu doang. Cuman itu kan gue awal masuk. Masih kecil gitu. Cuman sekarang gue udah ngerasa ini band gue. Gue udah 10 tahun loh gue dari 2009 sampai sekarang tuh udah 11 tahun malah. 2020 sekarang. Udah 11 tahun udah bukan personil baru lagi hitungannya gitu kan. Tapi justru gue harus punya ciri juga disini. Gue gak bisa ngikut menjadi seperti yang dulu gitu. Maksudnya kita harus memberikan ciri yang baru juga buat Brandals. Karena emang sih Brandals dulu seperti itu. Tapi Brandals sekarang seperti ini gitu. Kita harus punya attitude sendiri juga kayak gitu sih. Oke. Buat Firman sama PM gimana lu ngeliatnya? Kayak yang tadi sama. Lu sebagai apa ya kayak. Memberi warnanya apa. Kayak lu dapet juga akses yang sama gitu. Dalam arti untuk karansemen atau untuk. Dari Firman. Apa ya kalo gue kan. Karena gue ada musik di Bandung. Dan gue gak begitu. Perihal musik bank gitu. Terutama band-band Jakarta itu kurang begitu. Ini gitu. Bukan paham lah. Tau. Kurang begitu tau gitu. Begitu maksudnya. Tapi as a personal doang gitu. Gue kayak Brandal apa. Begitu gue denger bener-bener full musik gitu. Pas gue join sama Brandal kan. Full musik si Brandal gitu. Dalam album 1, 2, 3, 4. Gue dengerin. Justru itu yang dijadikan buat gue untuk referensi gitu. Jadi untuk segi musik drum lah. Terutama. Bukan mendengarkan musik yang lain kalo gue. Jadi gue lebih mendengarkan album 1, 2, 3, dan 4. Untuk jadi referensi buat gue sih gitu. Entah entah album kelima outputnya seperti apa ya. Itu sih yang gue rangkum dari album 1, 2, 3, 4 sih gitu. Mungkin atau ya. Ada beberapa part juga yang gue tiru dari almarhum juga gitu. Pengen ada taste nya aja dikit disitu. Tapi di album yang lo rekaman yang baru. Dapet porsi yang besar untuk lo mainin apa yang lo mau atau. Ya sih. Karena basically kita bikin musik tuh dari ngejam gitu. Bukan. Hampir semua firman lagu yang sekarang. Bukan dari. Bukan dari kayak. Ini gue bikin lagu A. Ya beberapa ada kayak. Men Tony gitu. Pasti gue terima dan. Gue butuh seperti itu. Arahan gitu. Men mendingan drum nya gini. Dan emang gak apa-apa gitu. Karena ada sebagian juga yang emang. Kayak Radit ngejam bikin bass gitu. Sekarang gue ikutin. Tony bikin beat. BPM juga gitu. Kecuali vokal. 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 Gue ikutin drum gitu. Enggak. Rata-rata sih. Mereka ngejam-ngejam kayak. Mungkin ada PR di rumah. Ini bikin. Gue ikutin drum nya kayak gitu. Pasti lebih ngikutin. Kadang gue bikin beat sendiri. Tapi. Nyambung ke Radit. Gitu sih. Jadi kayak lebih. Ini ya. Jamming itu ya. Workshop nya bareng gitu ya. Lebih nyaman gitu sih. Kalo kata gue. Tapi. Kayak. Tony bikin chord. Gue dengerin. Wah. Tapi. Wah enak juga drum nya kayak gini. Cuman. Kadang-kadang pas begitu latihan. Tony nya suka. Ntar aja lah. Jadi. Biasanya sih. Yang kemarin-kemarin. Gue udah bikin. Udah ada part drum nya juga. Oh. Jadi. Cuman gue kasih. Paling gue. Cuman dimasukkan ke dia. Kurang lebih kayak gini man. Mood nya. Gambaran ya. Lo. Ini aja. Sesuaikan lah. Explore lagi. Gitu. Paling dia nanti pas rekamannya. Langsung di explore sama dia. Karena kan biasanya. Gak keluar dari. Dari mood. Gitu. Oke. Kan misalnya terbatas tuh. Kalau bikin dari. Gambar di itu ya. Di logic. Di logic atau apa. Oke. Kalau PM. Jimi Hendrix. Pokoknya kayak Radit bilang. Jadi album ini nih. Memakan. Tujuan. Saat ini. Dari pendewasaan. Kita 9 tahun ini gitu. Jadi. Ya pendewasaan. Dengan formasi sekarang. Yang. Ada ego. Ya ada. Ada. Masing-masing lah. Punya. Kepentingan juga kan. Dan pendewasaan. Masing-masing itu. Nyingkronin 9 tahun. Dan akhirnya. Jadi album. Baru ini sih. Insya Allah sih. Yang terbaik lah. Karya yang terbaik. Selanjutnya. Gitu. Itu aja sih. Nah lu sendiri. Gimana peran lu. Di album. Max nya ini. Sebagai. Gitaris ya. Lebih. Banyak melodinya. Kalau si. Kalau. Di album ini. Malah gue. Gue sama Tony. Itu udah. Ngebagi. Lebih ke arasmen sih. Gue juga gak taruh banyak. Banyak. Ngelead. Ngelead. Atau apa. Oper-operan. Jadi sekarang. Kita gak ada. Rhythm gak ada. Lead gitar. Tapi as a. Arasmen. Ya. Mood lagunya. Mau kayak gimana. Jadi gak. Mau coba. Hal yang kayak ginilah. Gak mau yang kayak. Terlalu. Abis. Ya. Abis. Abis ref. Langsung ngelit gitu. Kayaknya. Orang udah kebaca kan. Album ini. Lebih kayak. Musikalitas. The Brandal. Saja sih. Dengan arasmen yang. Pas lah. Ciamik. Oke nih. Kalau kedatangan band gitu. Atau. Ya. Sebenernya. Gak hanya band sih. Gue nanya. Ini juga ke. Musisi-musisi. Yang ada di Cindy Scoop. Walaupun gak semua gitu ya. Gue kayak. Pick up. Ada beberapa lagu gitu. Ini yang menarik adalah. Banyak mungkin. Dari. Pendengar-pendengar lo. Yang. Menikmati lagu Brandals gitu. Bahkan dari album-album yang dulu gitu. Tapi mungkin gak tau cerita dibalik lagunya gitu. Nah. Ini. Gue ambil beberapa. Mungkin bisa di. Kita. Bahas bareng-bareng kali ya. Sebelumnya mungkin ada yang mau minum nih. Ntar. Gue kuasa. Dehidrasi lagi. Kuasa. Radit. PM kamu. Iya. Lingkar labirin nih. Pertama. Mungkin. Siapa yang mau jelasin. Inspirasi tuh. Apa? Inspirasi. Itu lagu. Lagu. Awal banget tuh. Lagu awal banget tuh. Beranda. Mungkin udah ada sebelum gue masuk ya. Iya. Itu gue bikin tuh di rumahnya. Oh gitu. Malah jadi demotif. Atau. Udah. 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 Lirik. Udah. 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 Udah lah. Luh. Udah lah. Lu doat ini. ini coba Eka untuk gabung nih, kita bawain disitu lagunya, kita coba nih. Akhirnya dia masukin dengan nada vokalnya, terus dilirik ya. Nah itu lu gimana lirik ya? Dari mana lingkar labirin tuh? Lingkar labirin tuh sebenernya bisa dibilang refleksi fase yang dilalui sama setiap anak muda lah, kayak gitu ya. Kayak gitu, kebingungan, gak tau mau kemana. Lika-liku yang kayak labirin? Iya, kayaknya kok usah sini aja. Nanti gue ngelamar-ngelamar kerja ke sana, kemarin kok keterima-keterima, kayak gitu ya. Terus gini-gini aja gue gitu. Maksudnya, ya waktu itu happy, fun, mabok, tapi besoknya kok udah bangun anjing, Pak labuk konde, anjing kok hidup gue begitu banget, ya gitu. Kayak gitu lah. Terus ya cerminan dari fase hidup kita lagi di saat itu aja. Kayak gitu, berantakan, gak ada tujuannya. Ngeband-nya iya ngeband, tapi kok waktu itu masih gak, belum ada, ini hilalnya mana nih ya, kayak ujungnya gimana nih ya gitu. Jadi ya digambar kan lewat lirik-lirik itu. Oke, yang kedua, mutasi urban. Ini mutasi urban sama anjing urban, dia kayak nyamu gak sih? Ada penjelasan tambahannya. Iya, ini cerita tentang korban-korbannya kehidupan urban. Gimana nih kalau yang mutasi urban? Mutasi urban tuh salah satu dari batch lagu yang udah ada waktu gue masuk. Jadi kalau gak salah kalau gue masih inget tuh, tinggal labirin, 100 km per jam, sang bintang tuh yang berubah jadi mutasi urban, Marci menuju maut. Itu empat lagu udah ada tuh yang gue inget. Terus jamming dan tinggal dinyanyiin. Dan mutasi urban itu dari sang bintang itu. Cuma liriknya kayaknya gak enak ya sang bintang gitu kan. Pop banget kesannya lagu-lagu. Iya, ganti nih gitu. Terus akhirnya jadi ya mutasi urban itu termasuk yang lirik. Itu memang pada saat itu kayak gitu. Gue nyetok Prozac, beli di pasar baru. Nyetok di rumah, kalau lagi malem-malem, pengen nulis lirik tuh. Kayak gitu. Bakar dulu, Prozac, Jager, waduh udah paling asik kan. Nulis deh. Nah tapi lu sendiri, lu seru rumah sama Ruli gak pada masa itu? Apa? Satu rumah sama Ruli. Misalnya kita bareng. Iya dong. Nah, banyak gak kayak lagu-lagu yang lu kayak, eh gue lagi bikin buat Brandals nih? Atau kayak bareng yuk nulis atau lu apalah main gitarnya atau apa? Oh enggak, enggak. Gue sama Ruli hubungannya gak musikal kayak gitu. Oh gitu? Iya. Dia main drum, gue gak usah apa-apaan. Gue main drum, kayak kor-kor itu. Enggak, gue gak, kayak gue ada lagunya gak kayak gitu. Cuma dia waktu itu pas udah jadi lagu-lagunya demo, sering muterin ke gue kalau di mobil. Oh. Kayak gitu. Tapi di rumah sama sekali lu gak bahas gitu? Hah? Di rumah sama sekali lu gak bahas kayak, eh gue ada tulisan nih apalah lirik atau apa? Enggak sih. Waktu itu lebih kayak yaudah anak-anak tuh Alhamdulillah percayain aja ke gue gitu. Lirik kayak gimana. Pokoknya ntar begitu di studio langsung di nyanyiin aja kayak gitu. Terus, ini gue jadi penasaran sih. Terus lu sebagai adik kakak gitu, terus attitude lu di pergaulan gitu ya. Maksudnya kayak tadi, Rozak lah apa segala macem gitu. Terus di rumah gimana ya? Bagi-bagi sama adik lu? Atau kayak nutupin dari nyokapnya? Gimana ya kayak? Ya gue sama Ruli dulu, ya gue jujur ya terikat lagi, terbawa dalam satu rotasi lagi tuh karena berandal. Gue sama adik-adik gue tuh gak deket kalo bisa dibilang. Gak personal gitu. Kayak gitu. Ruli sama adik gue yang kedua iya. Tapi sama Luki ya, tapi gue sama adik gue gak deket sih. Itu yang gue nyeselin sih sampai sekarang. Tapi yang ngebawa kita deket lagi, satu unit, gue sama Ruli. Itu pun masih ada love and hate-nya. Ya gimana ya? Ya Liam Noel gitu kan pasti ada berantem-berantemnya gitu kan. Ray Davis, David Davis gitu. Cuma ya kita dalam, kalo udah dalam satu tujuan nge-manggung nih, tempur barengan gitu. Tapi kalo di rumah ya udah bisa disendiri aja. Berarti lu kayak ikatnya sendiri, dia sendiri juga gitu ya? Kalo dia dateng ke rumah nih. Dulu rumah gue kan kayak markas ya. Pada nginum, mabok ya segala macem. Nah itu baru ngukong bareng gitu. Minum, bareng, mabok gitu. Tukeran referensi juga gak? Itu paling di mobil itu kali ya? Iya, karena dulu kita kayak geng ya. Menurut gue band yang bagus itu musik kayak geng. Kayak apa, band rock ya terutamanya. Kayak nge-gang gitu. Dulu kemana-mana berlima, latihan segala macem. Terus di rumah gitu. Jadi disitu momen-momen tuker-tukeran musiknya gitu. Dulu sih kalo tambahan sedikit nih, paling lucunya kalo emang kalo lagi di Melur nih, di rumahnya si Eka nih. Waktu jaman masih ada almarhum gitu. Gue Bayu Dodi gitu. Lagi nongkrong nginep di sana. Itu yang tidur di kamarnya Eka paling cuma Bayu gitu. Dan nanti si saya ruli di kamarnya almarhum gitu. Gue maruli sama Dodi tuh biasanya. Itu ya udah kayak gitu. Si adek kakak ini kayak kan kamarnya seberang-seberangan nih. Kayak musuhan aja gitu. Oh gitu gak? Ya diem-diem aja udah gitu. Gimana? Apa? Enggak sih emang apa ya. Ya bedalah beda. Dulu kan temen mainnya tuh beda-beda, beda geng gitu. Beda orang beda-beda. Terus sih berapa tahun sih? Gue cuma setahun. Belumah? Cuma setahun sama Ruli. 12? Setahun setahun. Oh setahun. Deket harusnya kan temen-temen sama kan? Cuma dia, gue bedanya kalo di sekolah tuh dua tahun ya kalau nggak salah. Jadi gue kelas tiga dia kelas satu SMA gitu. Bedanya. Cuma dulu gue mainnya satu lingkungan. Ada band namanya Pestol Air dulu namanya. Gue temenan sama anak-anaknya. Nah salah satu gitarnya si Boyke namanya. Punya adek Bayu. Gitu. Jadi temenan sama Ruli dari kecil juga. Dan kita dulu sering ngenokongnya di rumah Bayu sama Boyke itu. Bareng sama mereka gitu. Barengan. Tapi orbitnya selalu biarpun barengan tapi kayak gitu. Kalo ketemu nongkrong ya kayak nggak kenal aja ya. Nggak kena sih maksudnya. Barengan gitu. Cuma nggak, eh bro. Nggak kayak gitu. Di rumah juga nggak gosip-gosip gitu kan? Nggak, nggak. Kayak gitu. Ya makan bareng segala macam. Cuma nggak, apa ya. Nggak akrab lah mungkin. Iya krocak gitu. Oke menarik juga ini gue baru tau. Dan mungkin yang nonton juga baru tau gitu ya. Rata-rata gitu sih. Kayak beng-beng Trisno juga pasti gitu. Sama. Sama ya. Rata-rata. Lebih intim di band daripada di pribadinya masing-masing. Ada love and hate nya. Itu yang gue liatin gitu ya. Kayaknya tadi Noel Liam. Lo kalo ngeliat filmnya Oasis kan Lipo River. Kayak musuhan di rumah sebenernya berdua gitu. Ray Davis, Dave Davis. Siapa lagi ya. Jim Reed sama William Reed kan. Jesus Mary Chen. Tompol-tompolan di panggung. Berantem kan. Tapi nyokop lu sendiri gimana? Ngeliat kayak. Anaknya berdua. Satu band. Terus kayak. Apa yang dipikirkan gitu. Apa yang suka disampaikan lah. Iya support sih. Support sih support. Bapak gue juga main musik walaupun gak serius ya. Cuma emang dia pengen kita main musik, main band. Kan dibeliin satu-satu drum, gitar yang si Lucky piano. Terus. Si. Cuma adik gue sih Lucky aja yang sampai sekarang masih main kan. Rully main drum. Dan sampai. Makanya. Kita dulu. Waktu berandas pertama dateng tuh. Eh pertama bentuk. Sering nongkong di rumah. Karena. Boleh main di rumah. Ngejam. Kayak gitu. Sesimple. Sebener-bener. Bangun tidur. Bareng-bareng ngejam. Iya. Kayak gitu. Oke. Oke. Lagu selanjutnya. Ode. Pinggiran Jakarta. Ini. Lagu yang paling pop. Paling populer juga. Gimana? Ceritanya. Tag-nya dulu tuh. Tag-nya tuh kan live tuh. Itu tag-nya. Itu tag. Ode. Pinggiran Jakarta. Waktu itu masih sama Levi ya. Gitu ya. Album 2. Album 2 tuh kan. Itu. Tag-nya di VKCN Ipar. Gue inget tuh. Kita. Tag. Recording-nya live. Di VKCN Ipar. Di studio. Hal-hal buat. Buat. Buat event ya gitu. Dulu. VKCN Ipar tuh cuman itu. Hole-hole. Gedenya gitu ya. Di atas tuh. Gue inget. Nah sekarang. Itu. Justru malah jadiin buat. Recording. String. Kalo gak salah. Disitu dulu. Udah kita manggung di. Eh apa. Recording di atas panggung. Di set. Gitu. Mixer-nya di bawah. Jadi itu lantai satu kan. Mixer-nya di. Lantai dasar. Udah. Terus kesannya. Kenapa. Mau live. Jadi biarin. Emang bener-bener live. Ceritanya di. Indoor. Live. Band gitu lah ya. Jadi ada suara orang. Tangan apa. Padahal sih isinya cuman. Ada Levi. Ada Indra 7. Gue inget banget ya. Itu pas rekaman. Udah. Seru. Seru banget. Untuk. Ode Pinggiran Jakarta. Orang. Kita cuman. Ibaratnya cuman. Tiga kali. Atau empat kali. Langsung bungkus. Emang biarin. Berasa rawnya gitu. Itu sih. Gak pake metronom lagi. Iya. Gak pake metronom. Itu yang kerennya gitu. Itu yang paling berkesan. Waktu take. Ode Pinggiran Jakarta. Liriknya? Lirik sih. Iya kembali lagi. Dengan potret-potret Jakarta. Yang di capture. Kayak gitu. Ehm. Gue dulu. Ini ada. Referens ke. Gue dulu. Tinggal di Matraman. Sempat. 10 tahun. Dari tahun 79. Sampai 89. Sebelum pindah ke Duan Sawit. Literally. Rumah gue cuman. Berapa langkah. Dari Kali Cilbung. Dan. Pemikiran padet. Ehm. Masuk-masuk gang. Ehm. Tetangga-tangga gue tuh. Figur. Keluarga. Ehm. 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 Transmigran. Bukan Transmigran. Dari desa ke kota. Urbanisasi. Urbanisasi. Yang dari. Dari luar-luar Jakarta. Yang ngadu nasib ke. Eh. Luar Jakarta. Ngedu nasib ke ibu kota. Gitu kan. Brojol. Punya anak banyak. Rumah cuman sepetak-sepetak. Terus. Gak punya WC di rumah. Kayak gitu. Cuman rumah gue ada ya. Cuman dibelakang gue tuh yang. Yang kayak kontrakan cuman. Semeter-semeter kayak gitu loh. Isinya 10 orang. Anaknya 6. Gitu-gitu deh. Terus. Ehm. Kadang. Tiap pagi tuh mereka. Hehehe. Bawa ember. Se-ember air gitu ya. Ke ini men. Ke apa namanya. Ehm. Bukan dibikin apa ya. Tempat boker itu. MCK. Jamban. Jamban. Jamban itu naik. Naik jembatan dulu. Terus jambannya di tengah. Sungai gitu. Jadi mereka bawa tu ember. Ya. Ngedrop disitu boker. Itu lalu berapa waktu itu? Pokoknya 79-89. Berarti gue. Dari umur. Ehm. Empat tahun sampai. Empat belas. Dan itu melekat banget di. Di kepala kan. Iya. Scene-scene itu. Iya. Kalo berantem mereka. Teriak-teriak. Makanya. Kalimat-kalimat. Terlontarkan. Jorok gitu. Lagi manggung. Ya itu yang gue denger sehari-hari. Mereka berantem. Anjing lo. Tato-tato. Kayak gitu. Berantem di ininya. Terus. Belum lagi kantar kampung. Kayak gitu kan. Jadi. Itu yang melekat di kepala gue. Dan. Terlahir di. Di. Lirik-lirik itu. Apalagi. Oda pinggir di Jakarta gitu kan. Karena. Bukan literally. Di pinggir daerah ya. Cuma menurut gue. Orang-orang yang terpinggir kan. Di Jakarta tuh. Di kantong-kantong. Urban itu. Yang gak kesorot sama sekali. Banjir juga gak tuh? Banjir. Wah. Jangan usah diomongin. Naik. Naik. Kalo misalnya. Udah lagi usulnya hujan. Naik. Tapi lo sebelum di Brandalas. Lo sudah menulis itu. Maksud gue. Ya. Itu jadi semacam. Ya. Personal juga buat lo. Mungkin lo bikin. Ya gue gak tau ya. Apakah. Prosa atau apa. Tentang Jakarta. Di wedding room kan udah nulis begitu. Ruang Tunggu. Which is. Itu percobaan pertama gue nulis lirik ya. Di band itu. Terus. Ya. Sedikit banyak kayak. Ada lirik. Judilnya Duit. Lagu. Sedikit banyak udah. Sedikit banyak ngangkat. Tema-tema. Orang-orang termarginalkan lah. Gitu. Di capture. Selanjutnya. Obsesi Mesin Kota. Oke. Kalau gue lama mulu dua. Hahaha. Ada. Baru tenang. Oh ada. Obsesi Mesin Kota tuh. Ini lebih jam ya tau nih. Gitu ya. Gaming. Ada Abdi di situ gue inget. Karena waktu itu. Slank. Slank. Iya. Yang main slide. Kalau dengerin Obsesi Mesin Kota. Ada slide-nya tuh. Slide gitarnya si Abdi. Mas Abdi. Emang waktu itu. Kita tawarin dia ya. Iya. Si Levi yang emang. Ngasih. Ngasih masukan kan. Kayaknya asik nih. Ada space pandang. Siapa nih. Yang. Kita kolaborasi nih. Harus ada yang mainin slide. Gitu. Terus. Slide gitar. Isi siapa. Coba-coba-coba. Tiba-tiba. Muncul lah nama Abdi Slank. Wah yudah cobain aja. Boleh sih. Oke juga tuh. Kalau bisa. Misalnya dia mau gitu. Ternyata dia mau. Hahaha. Dia mau. Yang ngontek siapa? Levy. Si Levy yang nyari. Levy depan. Dia dateng sama kru-nya doang berdua. Santai banget itu orang santai banget. Dateng. Masuk studio dengerin lagunya kayak apa. Yaudah. Dua kali tag kelar tuh. Gue keluar dulu ya bentar ya gitu. Oh gak sama sih ngerokok deh. Waktu itu dia keluar sebentar ngerokok. Ngerokok sebatang. Masuk lagi. Dia tag. Bikin dua opsien. Dia cuma bilang. Nih gue udah jadi. Opsien pertama kayak gini. Opsien kedua kayak gini. Menurut lo yang mana? Levy. Gue sih suka yang opsien satu. Misalnya gitu. Yaudah kita pas dengerin. Asik juga sih. Yaudah. Gila sih. Diem. Gak banyak ngomong. Sengatir-sengatir begitu masuk. Baru. Anjing. Dan itu jadi. Jadi. Pengalaman juga ya. Maksudnya FD sekarang udah. Udah. Udah jarang gitu main. Terus lu punya. Punya kesempatan. Iya. Ngeliat. Pro. Orang pro main tuh. Anjing gak. Gak banyak basi-basi. Tapi begitu main. Jeger. Sekali kill. Das. Oke. Terus di Degenerate nih. Mungkin. Dari. PM atau Radit. Awas Polizei. Ini. Ini gue suka yang. Maksudnya. Ini salah satu yang gue suka dari album itu. Karena. Ya. Apa ya. Ngehidupin lagi. Kan lu disitu banyak lagu-lagu bahasa Inggris gitu ya. Maksudnya ada-ada warna Brandals yang dari era-era sebelumnya lah. Ada dari album. Sebenernya sih kalau lagu Awas Polizei. Kalau mau tau. Iya. Harus dikembalikan ke mereka. Demonya masih bayu tuh. Soalnya itu udah ada sebelum ada gue. Iya. Jadi Awas Polizei itu. Awal pertama gue buat tuh. Masih bayu. Gitarisnya masih bayu. Itu bayu terakhir tuh. Bayu terakhir. Latihan di jalan bumi gitu. Kalau nggak salah tuh. Depannya Hevox. Kita latihan di situ. Bikin materi itu. Awas Polizei gitu. Cuman. Maksudnya belum dengan lirik ya. Belum. Masih musiknya doang gitu. Tiba-tiba muncul lagu. Kita yang lagi dengerin. Sering dengerin. Ya emang udah. Dulu lah gue Fugazi dulu. Iya. Gara-gara dengerin Fugazi. Lagi dengerin Fugazi lagi. Terus. The class gitu kan. Ada sentuhan dubnya gitu. Ya udah. Cobain yuk. Cobain gitu. Pas. Jadi itu gitu. Gitarnya gimana? Karena gue liat itu isiannya enak banget. Dari depan udah. Ada. Mungkin. Dari bass ke gitar. Awalnya bass dulu ya. Ya bass dulu. Itu gimana? Itu line bass awalnya udah ada. Oke. Maksudnya. Strukturnya sebenernya gak jauh beda. Cuman ada. Emang ada penyesuaian. Pas kita kan diproduksi sama yuk. Jadi ada. Ya kalau lu dengerin bassnya ada. Di endingnya tuh ada funk. Bass funk nya itu kan. Jadi sebenernya line gitarnya Tony. Si Tony bikin kayak gitu kan. Di line gitar. Si Yub bilang. Sayang nih kayaknya lebih cocok buat bass nih. Line seperti ini. Ya udah. Lu tapi bisa gak agak. Ngefunk. Ini ngebeat gitu loh. Maksudnya kan. Ya style orang main bass beda-bedakan. Ya udah gue coba aja. Ternyata. Masuk. Oke masuk. Terus juga dulu. Kayaknya ada melodi mungkin ya. Ada melodi gitar yang ini juga. Si Yub gak mau. Waktu itu bilang nih. Jangan terlalu. Ada unsur bluesy rock and roll standar. Makanya akhirnya. Gimana caranya PM sama. PM bisa memasukin melodi yang gak terlalu berasa. Seperti itu gitu. Akhirnya jadinya seperti itu. Cuman. Secara garis besar lagunya sih. Udah jadi sebenernya. Waktu dari awal gue masuk. Di Awas Polisi itu salah satu lagu yang gak banyak berubah. Di Dejenere itu. Mayoritas lagunya banyak. Di. Apa ya. Direkonstruksi. Tapi Awas Polisi udah dari awal udah kayak begitu. Oke. Nah. Lu gimana tuh. Kan. Masuk disitu gitu. Terus. Ada apa yang lu inget dari rekaman itu. Kau yang pertama kali tuh lagu itu tuh. Dengan pattern bass kayak gitu. Gue selalu berpikir. Ini kayak musik reggae. Gimana gitu. Nah. Dan saat itu juga gue sama Tony kan lagi. Denger The Class apa-apa. Ini kayaknya emang. Referensinya sih. Antara Fugazi. The Class gitu. Gimana yang kayak. Reggae gak reggae. Dub juga enggak gitu. Nah. Itu makanya apa. Kayak pattern gitarnya. Ya ngulik-ngulik dari The Class lah. Jadi gak. Ya. Danceable lah gitu. Tapi tetap rock. Nah itu dari. Dan di album itu juga. Yang menurut gue kayak. Wah gila beda banget itu. Pretty Lies. Ya. Pretty. Pretty Lies ya. Itu. Gimana tuh. Siapa yang mau jelasin. Pretty Lies tuh. Salah satu lagu yang. Di. Yang gue bilang tadi. Direkonstruksi di studio. Awalnya gak kayak gitu. Terus. Kita ngelaluin workshop. Dan. Part-partnya di. Ambil-ambil. Dipindah-pindahin. Bareng sama Iyub. Dan lahirlah. Lagu itu. Yang. Paling gue ingat adalah. Kalau di. Part gue ya. Dia selalu nge-challenge gue. Lo jangan teriak nyanyinya ya. Dia bilang gitu. Lo nyanyi. Mendesah. Kayak. Lo kayak. Apa. Kayak cewek kak. Kalau bisa. Feminine. Dia bilang. Ajis gue. Gimana caranya. Gue bilang gitu kan. Pokoknya. Keluar dari. Pakem lo deh. Dia bilang gitu. Keluar dari. Template lo. Akhirnya. Dicobalah. Part-partnya salah satunya. Yang mencoba. Apa. Mendayu-dayu. Dan. Seducing. Kayak gitu kan. Lo bayangin lo. Mau ngerai cewek nih. Mau ngerai cewek buat beginian. Mau ngerai cewek gitu. Oke oke. Gue cobain gitu. Akhirnya. Lahirnya di. Lagu itu. Dan juga waktu itu. Kita banyak. Dengerin. Ya. Band-band baru ya. Yang. Yang kita dengerin. Primal Scream udah jelas gitu. Kita dengerin. Terminator ya. Terminator. Terus. Mas Ratti. LCD Sound System. Kayak gitu. Yang. Apa namanya. Soundnya. Dance Punk. Yang di. Masih. Masih terdengar organik. Tapi. Modern lah. Tapi lu sendiri. Sebagai band. Kayak. Ini gak sih. Apa ya. Setelahnya. Eksperimen yang menurut lu. Berhasil gak sih. Brandals. Akhirnya masuk ke yang kayak. Pretty Lies. Kayak. Itu. Beda banget gitu. Dengan elektronik. Terus kayak. Dan. Sequence nya juga. Cepet gitu. Gimana lu ngeliatnya. Gue suka sih. Album. Ini. Ini. Oke. Hahaha. Agak. Di beberapa pan. Agak. Kita kayaknya. Terlalu maju pada saatnya tuh. Kayaknya saat itu. Kayaknya udah. Ya udah. Sekarang kita perlu. Membumikan. Brandals lagi nih. Napak lagi ke tanah gitu. Dan itu salah satu dengan retoritik. Retorika gitu. Iya. Iya. Itu kayak. Itu bisa jadi. Iya. Intinya. Kita gak mau. Kehilangan. Karakter. Identitas kita yang lama lah gitu. Ada beberapa nanti album baru yang bener-bener. Ngebut lagi. Yang. Bener-bener. Elemen lima. Pemain. Dan. Nah. Nah. Energi gitu. Kayak gitu. Keluar dari. Polesan-polesan makeup. Yang macem-macem gitu. Nah. Oke. Mungkin terakhir. Brandals. Apa ya. Kayak pendengarnya ikut melihat transformasi kalian lah gitu. Maksudnya. Yang. Ya di atas panggung. Berandalan gitu. Tony. Dan. Temen-temen lain yang melihat juga. Bagaimana mereka di. Saat itu gitu. Dan sekarang udah masuk ke fase yang. Gue kayak ngelihat. Udah. Ya udah. Udah dewasa lah ya. Udah bijaksana. Dan. Dan mungkin gue juga gak tau ya. Gue kayak. Ngelihat lu. Lu padanya. Mungkin juga udah. 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 Ngelewatin masa-masa itulah gitu. Nah. Terus ke depannya. Lu akan membawa. Attitude Brandals. Ke arah mana gitu. Apakah akan. Masing-masing nih. Apakah akan tetap. Brandalan lagi. Atau. Lu jadi cowboy instaf. Atau. Hahaha. Kalau dari gue sih. Gue mau tetap. Intinya gini. Ya jadi diri sendiri aja. Menjadi. The Brandals pada. Pada. Pada nyatanya gitu. Jadi gak dibuat-buat gitu ya. Dari dulu emang. Gak pernah dibuat-buat kita. Kita berkarya. Ya udah. Itu kita. Gitu sih. Kalau gue ya. Dari Eka. Kalau gue sih ngeliatnya. Gini loh. Itu. Hmm. Udah. Kalau yang mau ngomongin karakter kan. Lo. Mau dibawa. Habitatnya kemana. Orangnya kayak begitu. Kayak gitu. Ehm. Lo. Bisa ngeluarin. Orang itu dari. Habitatnya ke tempat-tempat lain. Tapi. Jeroannya dalamnya gak bakal bisa dirubah. Begitu. Dan. Menurut gue. Spiritnya The Brandals itu. Selalu. Ehm. Tentang. Ngebawa. Pesen. Ehm. Sosial. Terutama. Ehm. Refleksi kota urban. Ehm. Anti establishment. Ehm. Ehm. Gue gak mau ngomong rebellious tapi kayaknya agak-agak ini ya. Agak. Agak-agak cheesy nantinya gitu. Cuma. Itu yang kita bawa sih. Ehm. Menyuarain. Ehm. Ehm. Porsi demografi gak banyak disorot sama orang. Gak gitu sih. Gak sama publik gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya. As a character. Kita gak bakalan hilang sih. Kalau ngeliat figur-figur kayak. Misalnya Iggy Pop gitu misalnya. Keriput segala macam. Tapi lu kalau ngeliat dia. Yang kecil sama dia. Ini binatang nih orang. Kayak gitu. Dan mau dia kayak gimana ya. Tetep nempel itu. Karena itu dalamnya udah kayak begitu. Ya kayak gitu sih kira-kira di Brandals. Oke. PM mungkin. Lu gimana menghayati. Attitude Brandals itu sendiri. Ya. Sama sih. Sesuai. Senyamannya kita. Tapi mungkin sekarang lebih kayak. Ehm. Ehm. Rock. Rock and roll bertanggung jawab lah. Karena. Kita udah punya apa. Punya fans. Kita juga. Harus. Ehm. Menyebarkan. Misi-misi pesan sosial. Buat. Ujung-ujungnya yang ke positif sih. Kalau gue sih. Dengan umur gue sekarang gitu. Jadi kita harus lebih bertanggung jawab. Dalam. Menyampaikan karya kita. Jadi. Ya ada. Beban. Punya fans kan. Fans kan nunggu. Kita mau ngapain. Nah kita harus. Bertanggung jawab. Mengarahin itu sih. Ada fans ya. Lu lebih luas lah ya. Melihatnya ya gitu. Maksudnya gak hanya semata-mata. Yang lu lihat. Internal Brandals nya. Tapi juga keluarnya ya. Iya. Kebetulan fansnya PM emang banyak banget sih. Hahaha. Ada ya fansnya. Maksudnya emang cuma PM. PM. Banyak fansnya emang. Kemana-mana dikejar PM. Iya. Groupies-groupies ya. Fansnya manager kita sendiri. Hahaha. Masih ada gak sih. Jangan sekarang. Groupies udah gak ada ya. Masih ada gak di PM. Mungkin jawab nih. Masih ada gak sih. Groupies itu jangan sekarang. Gak ada. Dari dulu gak pernah ada gitu kan. Iya. Lanang semua. Lu kan bisa lebih private. Gak harus lu. Nungguin lu di. Backstage gitu. Gak ada. 70% cowok sih. Kalau di Instagram gitu kan. Oh iya. Demografinya lebih banyak cowok ya. Oke. 30% kayaknya buzzer yang cewek juga itu. 30% binatang. Hahaha. Mungkin kalau Firman. Gimana? Menghayatinya. Menghayatinya. Mengimani Brandals. Mengimani Brandals dibawa kemana gitu. Ya gue masih ngikut anak-anak aja. Mungkin perguruan kungfu, Firman. Gue paling visi-misinya adalah membuat Brandals itu menjadi PT. Hahaha. Kagal. Gak gak. Buat ini ya. Buat. Dia berhasil dengan Teenage Death Star bikin franchise sama dia. Dia mau bikin franchise juga buat Brandals sama. Jadi Teenage dibikin franchise dia mau bikin franchise Brandals juga. Brandals karya Indonesia. Biar tiga huruf. Berarti kalau franchise harus bisa ini dong. Iya. Bisa. Nanti manggung dimana. Mumpung nih. Lagi-lagi Covid kan gak bisa live di luar kota. Nek pesawat. Jadi kita bisa cabang yang sana. Gitu. Tapi dia tetap nyetor. Dia tetap nyetor. Ntar kita seleksi dulu. Oke lu lulus. Oke manggung. Oke. Karakter kita yang bikin. Mukanya kita post di Instagram. Ini yang buat Cabang Jakarta. Eh Surabaya. Gue kira dia akan membawa attitude rockably dengan. Dengan gayanya si Firman. Gak gue Mario Bros. Hahaha. Firman mungkin kalau. Firman kalau. Lampuyan. Terus. Kalau sekarang. Gayanya nih dia Luigi. Oh. Temennya Mario Bros. Hahaha. Tapi dia belum makan jamur. Makanya setinggi ini. Kalau udah makan jamur jangkung deh. Tapi kalau dari stylenya Brandals sih. Gue. Demen tuh. Gaya-gaya jaman dulu gitu kan. Gue pengen coba ngikut. Bukan ngikut lah. Gue juga emang. Basically musik gue. Seperti itu gitu. Jadi ya. Gue gak mau jauh-jauh juga gitu. Iya. Kalau jauh jadi rockabali ya. Hahaha. Jauh. Gitu. Oke. Gimana Radit. Gimana Radit. Ya kalau gue sih. Maksudnya. Ya udah lah. Ya gitu. Nge. Pengennya sih ya. Kedepannya akan melakukan sesuatu. Maksudnya dalam hal musik. Adalah musik yang kita suka. Musik yang kita nyaman kita mainin. Tanpa ada paksaan untuk mengikuti arus atau bagaimana. Yang penting kita semua nyaman. Dan secara attitude juga. Eee. Brandals sih. Udah terbentuk ya. Udah terbentuk begini. Dan kita lihat aja kedepannya mau kemana. Arus membawa. Terus berkarya aja yang penting. Terus berkarya. Melakukan semua apa yang kita suka. Tapi berduit. Terus dapet duit. Dapet sponsor. Alhamdulillah. Ya kan. Udah sih. Paling kayak gitu aja lah. Yang Filman sebut setelah akhir tuh. Penting ya. Iya penting. Kan sponsornya keren-keren kalian. Hahaha. Iya. Itu. Iya sama itu. Mimpinya Firman akan kita wujudkan. Hahaha. Oke. Eee. Terakhir. Kapan rilis rencana? Single. Single. Oktober ya. Kalau album. Desember insya Allah. Masih jauh kali albumnya. Awal tahun kali. Single dulu lah. Tempatnya. Tempatnya. Ya. Single. Oktober kayaknya. Single udah sama video atau? Iya. Insya Allah sama video. Insya Allah. Video cetak. Apalagi tuh. Bener. Semuanya dikeluarin. Ini bisa disewa gak buat videoclip? Bisa nanti di nego aja. Kita mau rilis vinyl juga nanti. Oh iya. Sama Lamuna ya? Iya. Tiga album atau satu album? Album satu ya? Album satu. Kenapa gak tiga atau empat sekalian di? Duitnya bos. Terus kayaknya risu juga kaset ya? Kaset risu juga ya? Atau? Enggak. Yang kayaknya kemarin. Album satu. Oh itu. New old stock. Stok lam. Makanya mahal. Hahaha. Itu mau di auction kok ntar. Iya mahal loh sekarang. Bulandals. Di auction di eBay. Iya. Oke. Oke. Thank you waktunya. Bulandals. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Soalnya kemarin gue kayak. Ini sedikit bocoran sih kayak. Pengen banyak. Ngumpulin band-band 2000an awal ya. Yang mana. Mungkin. Pada zaman itu udah tercecer juga. Dokumentasi-dokumentasi. Dulu kan masih banyak. Di majalah atau apa. Cuman sekarang kita udah gak tau. Dan. Iya kemarin. Episode. Sebelumnya. Tata Records. Jadi banyak mention brandals juga mereka. Itu siapa aja tuh. Hanin. Hanin sama David. Oke oke. Jadi. Foundersnya. Kecuali. Ada Fred ya. Gak. Fred's toko-toko buku sama. Wind Fred. Oh iya iya iya. Itu. Pantengin terus. Sindu Scoop. Untuk. Mengetahui. Sepak terjang. Para. Musisi. Kecuali nanti kita ngomonginnya. Seleb. Gak tau pun di depannya. Hahaha. Musisi. Sejauh ini musisi. Oke. Makasih. Temen-temen brandals. Terima kasih banyak banget. Sehat selalu. Sehat selalu. Untuk yang nonton. Sehat selalu untuk brandals. Amin. Bye. Bye.